Pertama adat budaya Jawa, setiap darah itu tidak sama adatnya dan berbeda. Gini aja mbak, kita pakai adat berhubung kita. Jadi kita meskipun dalam sebuah pernikahan itu kan bukan menyatukan dua habuah yang dihidupi, dhutat kan juga pencocokan. Itu corombian yang merangkannya rapak. Ya setelah saling mengutujui... Salam, baiklah sobat-sobat, mungkin kita sekarang bicara lagi sama Mbah Surateng, Guru Bunci Senjang Firto Kamandanu. Jadi disini mau, meskipun masih usia muda, tapi saya ingin tanya-tanya masalah pernikahan. Mungkin bisa berguna bagi yang belum-belum menikah atau bapak-bapak yang udah punya anak diwasa untuk menjelaskan pernikahan. Jadi mungkin konten-konten seperti ini nanti bisa ada hikmahnya. Dan sekarang kita langsung aja tanya pada narasumber kita Mbah Surateng soal pernikahan. Selamat siang Mbah Surateng. Selamat siang, setengah pagi. Ini mau tanya-tanya Mbah, ini masalah pernikahan itu gimana Mbah? Jadi kita sebagai generasi muda biar lebih tahu lah mungkin ada adat-adat dari Jawa atau mungkin kebanyakan di tiap daerah masing-masing. Tapi kita disini mengulas dari adat Jawa. Mungkin gimana Mbah? Masalah nikah itu. Nah, rahayu, rahayu, rahayu. Untuk masing-masing, yang dimaksud pernikahan itu adalah di antara manusia dua kelamin yang berbeda yang membangun emah negeri ke depan sebagai penyambung sejarah untuk detik-detik mulai pernikahan sampai untuk selamanya. Jadi yang artinya orang yang berumah tanggan atau orang yang mengalami perkahwinan untuk menyambung sejarah turun-turun sampai selamanya. Berarti fungsi pernikahan itu adalah Anu Mbah ya? Berarti menyatukan dua buah individu-individu beda antara pernikahan dan ibaratnya maskulinitas dari sebuah kehidupan disatukan yang disimpulkan pada cewek dan cowok itu Mbah ya? Berarti untuk menyatukan dan melakukan generasi berikutnya. Tapi mungkin ada tahapan untuk menjelang nikah itu apa aja Mbah ya? Mungkin kita generasi muda biar tahu lah. Cara-cara untuk melakukan suatu perkawinan atau pernikahan pertama kali adalah bagi pria dan wanita entah kenal atau belum itu tergantung dari siang pelaku. Upahanya kalau pada waktu dulu biasanya pernikahan itu dilakukan oleh orang yang belum tahu sudah dicocokkan oleh orang tua. Itu sudah masih tinur bayang mungkin Mbah ya? Tapi setelah sekarang ini kebanyakan lah pasti berpacaran lebih dulu atau berhubungan di antara pria dan wanita dan akhirnya terjadi suatu kesepakaran untuk menghormungkan kehidupan. Oh gitu Mbah, berarti kan sekarang mungkin lebih ada kebebasan lagi jadi antara mau jadi pengantin atau menikah itu kita tahu orangnya dulu Mbah ya. Oh jadi tahap-tahapan berikutnya Mbah Minimal atau tahapan ada lama dulu atau apa dulu Mbah? Pertama-tama kalau sudah diantara pria dan wanita kita saling menutuhi dan saling mengadakan suatu perjanjian untuk melakukan mahligai kehidupan maka pertama-tama adat hidayah Jawa. Setiap darah itu tidak sama adatnya Oh ya dan berbeda. Gini aja Mbah, kita pakai adas berhubung kita hidup di Jawa, kita pakai adat Jawa. Nah ini pertama-tama adalah yang dinamakan suatu lamaran. Sang pria itu melamar dari orang tuanya atau dia sendiri juga boleh kepada orang tua dari wanita yang dicintai itu. Berarti gini Mbah ya, dari sang laki-laki yang menginginkan dari wanita untuk dimikahi, keluarga dari laki-laki atau laki-laki itu sendiri melamar kepada keluarga dari istri. Oh gitu itu, atau bahasa Indonesia meminang itu Mbah ya? Nah lamaran, coro Jawa melamaran. Bahasa Indonesia adalah melamar atau meminang. Oh gitu Mbah ya. Dan mohon izin kepada orang tuanya dibunuhkan atau tidak. Mungkin di situ Anda antara pihak keluarga satu dengan keluarga lain, kalau itu dua gini keluarga kan bisa saling mengenal gitu Mbah ya. Jadi cara melamar itu harus penerasa hormat dan kesopanan untuk mencuri hati supaya sang orang tua itu bisa menyentuh diri dan akhirnya ternyoh kepada dia. Bapamani, ini. Kalau ulu salam sesuai dengan kaya-kaya sendiri terserah Mokokerso dan tidak juga Mokokerso. Yang penting setelah dihadapan orang tua wanita, dia mengutarakan tentang apakah seorang wanita itu dari angin lalu yang diterima oleh keluarga atau dia sendiri. Apakah benar Bapak itu punya seorang anak perempuan yang bernama ini? Berarti lamaran itu garis besarnya memastikan bahwa identitas dari seorang wanita atau kalau mempelai itu memang punya-punya orang tua atau keluarga gitu Mbah ya. Garis besarnya di situ. Jadi kita meskipun dalam sebuah pernikahan itu kan bukan menyatukan dua buah yang dipidu, tapi kan juga menyatukan dua buah keluarga yang berbeda untuk menjadi satu gitu Mbah ya. Setelah di jawab betul punya anak namanya ini, apakah wanita tersebut sudah bersetiri atau belum atau masih berpacaran atau masih bunga-bunga menanti kumbang? Oh berarti itu kesan lamaran sendiri itu memastikan gitu Mbah ya. Jadi memastikan identitas dari seorang sang cewek atau sang itu dia masih lajang atau dia udah rondo gitu Mbah kasarnya Mbah ya. Jadi kepastian itu mengataui tentang janda atau perapanya. Oh gitu Mbah ya. Nah setelah terjawab dengan orang tuanya lalu dia mohon dengan rumat. Sebetulnya sudah lama ingin menyunting atau ingin kasarannya secara jauh apa ingin ngopeni. Oh berarti nembung secara jauh ini ini nembung yang ngembung tuanya. Kasarannya... Pak ngembung saya kalau sebuah putranya ngembung. Kasarannya. Oh berarti itu berarti sebelum pernikahan berarti yang diucapkan nembung secara lesan itu Mbah ya. Setelah ada kesepakatan yang satu membohon dengan rumat untuk menyunting. Tapi yang orang tuanya mengizinkan baru. Terus dia mengajak orang tuanya untuk pirembukan atau kesepakatan diantara orang tua sama orang tua. Setelah saling menyepakati lalu langsung mencari hari atau tidak tergantung dari sang pelaku. Terus suatu saat jarak berapa hari ganti uang tua ini. Uang wedok, moron yang ganti uang langang untuk kesepakatan memberi hari. Oh ini Mbah ya. Jadi ibaratnya lamaran sendiri itu ketika sang laki-laki memenang dari perempuan ketika disujui. Baru sang perempuan kembali ke orang tua perempuan. Orang tua perempuan kembali ke orang tua laki-laki untuk membicarakan masalah hari yang baik itu Mbah ya. Yang ditentukan. Oh ya. Dan disitu sebagai anu orang tua dari istri. Dari orang tua dari sang putri mengatakan apakah anu ada hari yang harus kita tinggalkan. Sesuai dengan ada tiga jawa. Oh ya. Ini Mbah ya. Berarti kita bahas lamaran dulu Mbah ya. Nah. Berarti kelamaran itu garis besarnya bagaimana kita soan ke orang tua dari perempuan. Setelah disetujui kita soan kepada orang tua dari laki-laki untuk membicarakan masalah hari. Untuk persedua dan pencocokan. Oh ya. Itu corombian yang ngerani rapa. Ya setelah saling menutujui lalu orang tua putri kembali dan disitu untuk bertata-tata. Suatu saat untuk pernikahan yang akan datang. Entah hari apa yang diambil. Terkadang dari orang tua pria mengatakan ini hari yang harus kita tinggalkan. Oh ya. Seperti anu itu geblaknya Pak E, geblaknya Mbah E, geblaknya Bu E. Bagi orang-orang gitu Mbah ya tadi mencari hari yang baik untuk tujuan. Karena apa nikah itu kan kalau bisa itu untuk selamanya. Oh ya gitu Mbah. Untuk perselamatan dunia dan ada budaya jawa. Jadi nanti kapan-kapan kita bahas masalah harinya Mbah. Jadi mungkin sekarang nih saya terima kasih mungkin kita hari ini kita bisa mengenal. Oh lamaran itu ternyata dari apa itu. Tidak dari laki-laki ke perempuan. Terus setelah disetujui perempuan baru ke laki-laki. Itu berarti tata acara dari... Untuk persetujuan untuk tata acara pelaksanaan. Nah mungkin dari pemaparan dari sebuah lamaran mungkin ada kesalahan atau ketidakjocokan. Saya mohon maaf karena konten ini dibentuk agar menambah pengalaman atau pengetahuan daripada generasi muda yang belum mengenal dari acara dari tibatnya lamaran itu sendiri. Salam.